Baik, kita sudah bersama dengan Lisi Joana. Lisi Joana ini tahun 2019, eh dia tuh model juga ya. 2019 dia adalah putri intelijensia, begitu ya. Dan kemarin ramai diperbincangkan oleh netizen gara-gara tiket Coldplay. Jadi bukan cuma siapa tuh namanya kemarin viral yang nyanyi-nyanyi. Ya itulah. Aduh, nih dihujat usai jadi calon tiket Coldplay, putri intelijensia Lisi Joana singgung orang dalam. Oke, coba kita lihat sih posingannya dia gitu ya. Jadi kan ini kronologinya Lisi ini membantu menjualkan gitu ya. Ada beberapa tiket Coldplay gitu dari berbagai kelas ya. Ada yang festival sampai ada yang VIP gitu ya. Terus kemudian, nah ini tulisannya kuota 2. Yang keberatan sama harganya gak apa-apa guys. Yang mau-mau aja, boleh kirim formatnya ditunggu maksimal besok malam ya. Limited banget ya, begitu ya. Habis nih kuota 2 langsung cepat habis ya. Sorry gitu. Cuma ada 100 tiket katanya gitu ya kan. Terus ada lagi posingannya juga rame adalah kamu sempat menyinggung. Guys, beberapa yang dapet aku dacat ya. Yang gak dapet, sorry banget. Kalau mau ikut kuota 2 tapi harganya udah naik nih dari orang dalamnya. Jadi buat yang mau-mau aja ya, nanti aku share price list. Ini yang jadi masalah adalah orang dalam gitu ya. Sampai pihak promotor itu juga mengklarifikasi bahwa kamu tidak ada kaitannya sama promotor. Ini sebenarnya gimana sih kronologinya Lisi? Jadi kronologi awalnya mbak, itu kan ada temen aku nih beberapa. Dia dapet tiket, cosplay, by war yang BCA pre-sale. Dia masuk tuh pake 2 KTP, dia dapet 8 tiket. Ada yang festival, ada yang kategori 6 gitu-gitu. Nah terus dia pake cuma 2. Cuma 2, nah terus yang 6-nya itu kan dia mau jual. Dia tawarin lah ke aku. Beb gue mau jual nih tiket 2, lo ada gak temen lo yang mau nyari gitu. Kebetulan pas aku share tuh harga pertama dari temenku rame yang mau mbak. Jadilah kita cari beberapa orang lagi yang emang mau jual tiketnya gitu. Karena lewat kamu tuh banyak yang lihat dari banyak yang tahu. Sampai akhirnya kekumpul sebenarnya berapa? Nyampe 100 tiket? Sebenarnya kalau 100 gak nyampe. Dan yang kejual itu cuma 50. Sebenarnya dan yang 20 sekiannya aku pake untuk keluarga aku. Jadi kamu yang beli sendiri gitu? Aku beli sendiri ya untuk pake ke keluarga gitu-gitu. Kalau 100 gak nyampe. Tapi data yang masuk 100 lebih ada gitu. Data itu data apa? Data orang-orang yang mau beli. Oh data orang-orang yang mau beli sebenarnya. Yang tersedia yang kekumpul sebenarnya baru 50. Nah kan ini orang jadi permasalahnya adalah seolah-olah kamu dapet privilege karena ada orang dalam. Sementara banyak orang yang keluar gak dapet jadi kesel gitu itu satu. Ada dua yang kesel karena kamu jual di atas harga yang sesungguhnya gitu ya. Nah ini benarkah bahwa kamu memang jual dua kali lipat dari harga yang benarnya gitu? Kalau dua kali lipat enggak ya. Karena kan kalau kita beli tiket contohnya yang ultimate. Ultimate itu kan harga aslinya sekitar 11 juta. Terus kalau kita payment di pre-sale-nya itu dia itu ada government sama service tax gitu kan. Dan dari ultimate 11 juta itu jadinya sekitar 13 setengah mbak. 13 setengah atau 14 gitu kan. Jadi kan kalau 14 ke 21 setengah itu bedanya 6 juta 500 gitu. Nah temen aku itu jual. Beb gue kasih lo 20,5 ya. Nanti kita jualnya 21,5 lo dapet cuannya 1 juta gitu. Oke oke. Ini sebenarnya ini permintaan yang punya tiket gitu. Iya permintaan yang punya tiket gitu. Bukan aku yang markup sebenarnya. Bukan kamu yang markup. Terus nah ini juga yang lagi rame gitu ya. Karena kamu banyak dihujat diserang netizen yang enggak berhasil war tiket gitu ya. Ini kamu jawab ya. Gara-gara jualan tiket jadi rame di tweet-tweetnya padahal enggak gede. Lumayan deh nambahin followers. Makasih ya katanya gini. Nih ya hidup itu harus punya relasi. Kalau enggak punya relasi you mau jadi apa. Dalam hidup selalu butuh calok. Sadar enggak sadar semua orang pernah jadi calok. Kalau enggak bisa punya relasi setidaknya jangan jadi haters gitu. Iya iya. Ini kenapa kamu mau enggak posting ini? Iya sebenarnya karena kan ada yang udah posting tuh atas nama si Handy di Twitter. Dan udah rame banget kan. Terus kita posting yang kayak gitu. Di atasnya kan ada tuh kayak WK-WK. Dan artinya kan emang kita keluarin statement untuk bercanda gitu. Cuma kadang orang persepsi orang kan beda-beda. Itu bercanda. Iya sebenarnya itu kita lebih pengen tuh kayak yang di Twitter tuh kayak tambah kesel. Tapi ternyata yang kesel jadi Sati Indonesia ya mbak. Gitu. Jadi si nasional. Jadi intinya sebenarnya orang relasi itu maksudnya itu emang teman-teman. Iya emang teman. Teman-temannya ikut war. Iya ikut war. Dan berhasil dapet lebih gitu. Dia cuma butuh dua dapet lapan. Iya betul. Oke gitu ya. Nah kalau dijual mau untung ya namanya juga kan dia ikut war. Keberuntungannya itu mungkin. Iya emang kita kan gak mungkin kalau kita udah susah-susah dapet war. Terus dia suruh jual harga murah gitu kan gak mungkin juga. Iya iya. Karena kamu sendiri ikut war. Aku ikut war. Tapi gak dapet. Gak dapet. Berapa device kamu? Aku pake lima device. Tiga handphone, iPad sama laptop. Ada lagi laptop suami juga? Suami juga. Itu lima tuh kamu sendiri atau sama suami? Sama suami berdua. Oke tadi cuma kita baca komentar netizen ya. Soal disini kan udah jadi. Apakah dia jadi putri indonesia jelon orang dalam? Yang berikutnya. Putri calon dong jadinya. Lagi yang berikutnya. Makanya bea intelligence ya. Kalau aduh belum selesai aku baca. Yang tadi sebelumnya. Hei hidup itu harus punya relasi. Kalau gak punya relasi mau jadi apa? Aduh ketahuan mentalnya gak pede sama kapabilitas diri sendiri. Mau jadi apa kalau mindset ngadeli orang dalam? Jadi panutan generasi bangsa. Mbak. Bukannya ya. Gimana kamu melihat ya? Karena ini dikait-kaitkan juga. Iya. Betul-betul. Karena ini kan udah banyak nih pihak yang terkait. Sebelumnya. Aku sekalian mau klarifikasi. Aku minta maaf sama beberapa pihak termasuk PK Entertainment dan Time Prison. Juga aku mau minta maaf sama Yayasan Putri Intelijensia. Yayasan Putri Indonesia karena udah menyangkut Putri Intelijensia. Harus udah jadi ikut keseret-seret gitu ya. Dalam arti disini emang saya benar-benar gak terikat sama promotor manapun gitu. Jadi yang sebutan tadi orang dalam itu konteksnya bercanda. Dan yang dimaksud dengan orang dalam dan relasi itu adalah teman-temannya dia yang tadi ikut war. Dan dapet tiketnya lebih sehingga lebih hanya itu yang mau dia jual. Betul. Melalui kamu. Sekarang pertanyaan saja. Kenapa melalui kamu? Emang kamu memang biasa memang usahanya memang jual beli gitu? Selain tiket ya? Iya selain tiket. Kan aku emang udah basicnya jualan kan ada yang online gitu. Nah terus kebetulan emang kadang-kadang tuh kalau di dalam bisnis mbak suamiku kan jual beli mobil juga kan. Kadang aku juga jadi tanya ke orang ya ada gak link yang untuk jual mobil-mobil kayak eksklusif gitu-gitu. Emang aku biasa nolongin juga lebih sering nolongin. Jadi bisnisnya memang itu ya mencari pembeli gitu kan. Ini sekarang ini juga tiket ini sebenarnya kamu mencari pembeli gitu ya. Dari orang-orang yang butuh dijualin tiketnya. Nah sekarang setelah rame ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu apakan itu? Kita udah kita refund semuanya. Kamu refund? Semua tiket di refund. Semua tiket di refund. Semua tiket di refund. Terus gimana komentar orang-orang yang sudah beli yang merasa berhasil dapet tiket lebih yang dari kamu itu? Ya mereka sih pengennya gak di refund ya mbak. Mereka pengennya tetap ada tiketnya karena... Walaupun bayarnya lebih mahal? Walaupun harganya mahal. Mereka sebenarnya gak keberatan? Gak keberatan. Malah mereka bilang gue bayar lebih deh dari harga yang lo taro gitu-gitu. Jadi marketnya sebenarnya ada ya? Marketnya ada. Marketnya ada. Banyak banget marketnya. Banyak banget marketnya. Banyak banget. Kamu gak nyesel tuh? Kalau dibilang nyesel, nyesel sih ya mbak. Karena kan itu cuan udah di depan mata. Tapi ya gak apa-apalah. Masih banyak rezeki yang lain. Masih banyak rezeki. Jadi kalau dianggap naik dua kali lipat itu bukan ke kamu sebenarnya tapi ke yang punya tiket gitu ya. Which is gak tau siapa yang punya tiket. Kamu yang kenal. Oke. Terus ini juga ada instasori kamu kemarin juga bikin giveaway. Bahkan ada tiket yang kamu giveaway-kan gitu ya. Tiket Coldplay. Coldplay. Yang kamu giveaway-kan. Giveaway. Udah ada pemenang ya tuh? Ada. Tapi aku keep dulu. Karena lagi rame. Rame lagi? Rame lagi. Kenapa rame? Gak. Rame lagi. Salah lagi kamu? Salah lagi. Salah lagi. Dibujat lagi. Padahal itu kamu beli. Aku beli. Kamu itu belinya juga dengan harga lebih mahal? Harga yang dikasih dari temanku. Contoh aku beli yang cat 8. Kategori 8. Itu aku beli 1,5. Kan aku jual 1,6. Aku tetap beli seharga 1,5. Pada harga aslinya kalau dari? Harga aslinya 1 juta sama teks sama government itu 1 juta sekian. Oh jadi kalau misalnya 800 ribu ada teks ada apa? Jadinya lebih gitu ya? Jadi 1 koma berapa? Lebih jadi gak pure harga aslinya 800 ribu itu gak. Oke gak jadi 2 kali lipat juga. Gak jadi 2 kali lipat. Mungkin orang-orang gak tau gitu ya. Iya. Jadi selama sebenarnya yang beli gak keberatan gitu ya. Dan ya gitu kan. Masalahnya mungkin di sistemnya ya. Sistemnya itu yang membuat banyak orang kesal karena banyak orang yang gak berhasil war. Tapi ada orang-orang yang justru bisa dapet kelebihan banyak gitu ya. Oke baik. Sekarang kita mau nanya kamu setuju gak setuju nih? Setuju gak setuju? Oh Risi, bahwa semua ajang pageant itu ada dan banyak kasus bullyingnya. Setuju. Setuju. Bullying itu dari? Dari orang-orang lain. Dari orang-orang ya? Dari netizen gitu lah. Dari netizen. Kamu pernah juga di bullying? Pernah. Pernah. Dan kebanyakan itu dari pageant lovers. Pageant lovers. Biasanya. Terus gimana kamu ngadepinnya? Ya diem aja sih. Diem aja. Karena bakal, kalau kita diem semakin kita diem semakin gak dihujat gitu. Oh gak dihujat. Ini kan kamu menanggapi komentar orang yang ramai seluruh Indonesia. Itu kan kayaknya kamu menjawab aja juga sampai bercanda, bercanda, bercanda gitu. Dan kelihatan tenang. Apa sebenarnya? Tapi gimana kamu rasanya? Apa yang kamu rasakan gitu? Yang aku rasain biasa aja sih mbak. Karena mungkin, mungkin aku udah dari kecil tuh terlatih. Punya mental lumayan kuat ya. Jadi menanggapi netizen yang kayak gitu. Oh yaudah, oke gak apa-apa ini kesalahan saya gitu-gitu. Oh yaudah, kalau salah ya udah dianggap salah ya udah gitu ya. Yang berikut itu setuju gak? Setuju. Kalau perempuan yang pintar itu susah dapet jodoh karena bikin cowok minder? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju gak? Curhat rumah tangga ke orang tua itu gak masalah? Enggak setuju. Oh, gak setuju? Enggak setuju. Enggak masalah. Jadi kamu kalau ada apa-apa juga gak curhat ke orang tua? Enggak, gak curhat. Setuju gak? Setuju, publik figur itu banyak pencitraan yang di sosial media? Setuju. Setuju ya, ada lah ya. Ada pencitraannya. Kalau bintang tabung saya yang berikut ini banyak pencitraannya juga kan di sosial media. Ada Irma Dharma Wangsakri. Dan dulu profilnya berikutnya.